Tapi ngomong-ngomong, tradisi kirim-kiriman parsel Tadi parsel Bu Ya apasih Naon Apapapun, dia mau ngomong apa dulu? Ini kok jadi ikut Bu Ini Dede Azam pengen ikutan masak ya Kita mau masak friend toast ala kita Yes Soberry toppingnya Uuuuh, cantik Nah ini Bu Coba, ini di sini Set, di depan coba Bu Bisa nggak ya? Muat nggak? Muat lah Apa ini kayak gini ya? Ini di sini Nah, jadinya manis ya Uuuuh, cute Nah Nah, kalau udah kayak gini Paling kayak kita penitip pentul-pentulin gitu loh Teh Iya Dan terus kan ini nggak ditutup Bu Pakai plastik gitu Iya, lupa Bu Tadi mikir dari tadi kan lupa Ini gimana tutupnya gitu Dengan kelihatan dong dalamnya ya Nggak apa-apa dan Bu Iya bener, abisnya tinggal plastik ya Bu Iya, plastik cantik Cantik banget lagi Iya, cuci banget Nah, ini Bagus banget ini parcelnya Hempers Bun Hempers, parcel Hempers Tunggu Bun, itu Ini acara udah mulai loh Bun Ini kita nggak mau assalamualaikum dulu gitu Tapi parcel Hempers Hempers Nanti kita terjelasin ini kita assalamualaikum dulu yuk Baru tahu Bunda ya Assalamualaikum Assalamualaikum Iya Pas juga sih, sekarang lagi bulan Ramadan juga Bun Iya Iya Kita harus kirim-kirim Hempers 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 Cantik Tadi parcel Tadi parsel Tadi parsel mulu Nih tete liatin ya, kalau parcel itu bingkisan yang dibungkus nih, kayak gini nih Tuh ya, tuh fotonya Oh Nah, beda kan Nah, kalau Hempers, ini yang kita sekarang, yang kayak gini, ini baru Hempers, gitu loh Bun Oh gitu Tapi setahu Bunda, Bunda kalau googling-googling kayak gitu, Bunda tulis parcel sama kayak gini Iya ya, yang tete baca sih ya gitu, tapi emang sih makin kesini tuh makin sama, parcel sama Hempers tuh Oh, jadi yang bener apa? Yaudah, kayak Hempers tuh kayak nama sekarang modernnya gitu loh Bun, jadi kayak Hempersnya parcel gimana sih? Iya, 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 obrwati kekinian Hempers, modernnya Hempers Hah? Hhhhh Parsel tuh Oh Bun sudah tua ternyata 30 Hahaha Sudah 30 Masih modal Hahaha Hempers nih Ya, oke Nah setuju deh, putken abis ini kita bikin hempers nih Hahaha Siapa tau penonton-penonton dirumah ada juga nih yang mau bikin Hempers kayak gini kita kasih tau tips menata hampers kala kita berdua tapi tadi kita pas nata ini susah juga ya enggak gampang tapi ya gampang-gampang susah gitu ya gimana caranya biar cantik kalau kita cuma lipat-lipat doang kan gampang nah kalau dari Tete nih ya pertama-tama tentuin dulu tema hampersnya mau apa misalnya Ramadan kayak gini bisa pilih tema ibadah, makanan atau tahjim emang kenapa put? kalau harus ditentuin dulu temanya? iya kalau menurut Tete kan kayak misalnya ada temanya ya emang kalau misalnya nih kalau misalnya kita enggak ada apa-apa terus tiba-tiba ngirim gitu apa? iya sih kayak gini kayak bulan Ramadan terus kayak misalnya emang bulan Ramadan identiknya dengan ibadah gitu kan yaudah kayak misalnya kayak gini contohnya kita muka emas, sejadah tasbih, nah terus kayak misalnya tajil juga bisa, makanan juga bisa gitu kalau ke Tete sih tapi kalau misalkan Bunda dikirim hampers itu biasa di bulan Ramadan di bulan Ramadan itu kayak nastar, terus kastengel, kayak gitu juga bisa kan iya bisa, bisa biasanya Bunda tuh sesuai apa yang mereka mau gitu loh iya dong, masa sesuai kita mau? iya misalkan Tete Tete kan sukanya olahraga Bunda kirim hampersnya itu barbel iya enggak barbel juga iya kenapa Tete sukanya itu olahraga? Tete sih seneng-seneng, seneng banget malah Bunda tapi kan kesian yang ngirim itu iya juga sih ntar dateng ke Tete udah berhutang iya juga sih iya kan ya Allah Bunda tapi ya enggak apa-apa yang pertama sebenarnya itu tadi balik lagi iya main bola itu yang biasa kalian suka gitu-gitu tuh main bola apa tuh oh pilates iya Bunda kirim ini tuh kali ya iya itu terserah Bunda lah ya iya kan sesuka oke yaudah deh lanjut aja deh tips selanjutnya nah terus ada pilih warna yang senada kalau di bulan Ramadan gini biasanya identik sama warna hijau iya apa kalau hijau apa? ketupat iya ketupat benar iya terus bisa pilih kotak atau keranjang yang warna hijau isinya juga cari warna pitanya atau plastiknya yang cocok sama hijau gitu putih iya putih boleh gitu terus campur berbagai jenis isi hempers kalau temanya ibadah isi hempersnya bisa sejadah mukena ini yang kayak kita gini ya tasbih, Al-Quran nah kalau makanan atau tajil isinya bisa sirup, kurma, kue pokoknya yang kue kering kayak Bunda itu tadi ya iya betul iya sih tinggal disusun-susun cantik aja tapi kalau Bunda pengennya nanti tahun depan Bunda maunya bikin nastarnya Bunda sendiri Bunda bikin nah ih itu pasti yang yang ngerima seneng juga iya nanti Bunda iya cek saha ya Bunda kita masak ya Bunda yuk kita masak aja takjil kekinian tamu selamat menikmati kita Istara, kita bertiga sekarang. Ini kok jadi ikut bun? Hmm, banyak lagi mandi. Kayaknya Deddy Azam pengen ikutan masak ya? Pengen ikutan masak. Katanya. Kita mau masak friend toast ala kita. Yes. Berarti teteh ini bagian yang giling-giling ininya ya, rotinya ya. Oke guys, disini ada roti tawar. Roti tawar. Ada strawberry. Beri, ada selai coklat, ada gula halus juga. Nah, terus ada garam dan ada telur, mentega. Ini apa? Sisi cair sama maises. Ya, oke. Teteh bagian yang gulung-gulung. Bunda bisa. Bunda bisa dong, dengan kekuatan ibu-ibu. Oke, ada gulung-gulung ya. Campurkan telur, telurnya berarti? Bisa nggak? Iya, bisa. Campurkan telur, satu. Kaget, kaget, kaget. Oke, sudah aja. Susu cair, dua sendok makan. Dua sendok makan, satu. Dua. Oke, abis itu, kita taruh garam secukupnya. Wah, kasih nambung. Secukupnya aja ya, bun. Iya, oke. Abis itu kita aduk-aduk. Deng-deng-deng-deng-deng. Abis itu nanti rotinya kita masukin ke sini. Tapi, emang bener sih, bun. Ada yang suka ini, ada kulitnya. Bener. Tapi ada juga yang nggak suka. Iya. Itu Ferdi. Teteh, suka nggak? Aku mah suka-suka aja. Seru loh, bun. Dulu coba. Nah. Gini sudah deh. Harusnya tipis gini, bun. Lucu. Kekuatan tenaga. Tenaga gym. Anak gym. Ya. Tenaga anak gym. Nah, udah. Tinggal dulu kayaknya. Mau tiga dulu. Ini teteh isi dulu kan? Boleh. Ke stroberi juga. Stroberi? Stroberi. Ya, ke selain dulu ya, bun. Nah, bunda potong-potong stroberinya. Bisa. Set. Set. Nah. Bikinan kita kan nggak pernah gagal. Yes, of course. Oke. Nah, sudah. Abis itu, dibulung deh. Pakain stroberinya. Masukin aja. Di pinggirnya aja. Nanti kan kita gulung. Satu slice gini atau? Ya, boleh. Satu slice. Terus digulung? Gulung. Kita coba. Bismillah. Nah, ini juga bunda ngajarin putri nih. Ini makanan salah satu yang ada di Belanda juga. Ini friend toast juga. Biasanya kalau di Belanda itu, dia cuma yang kayak gini doang. Apa? Di banyakin gitu. Kayak gini. Tapi nggak pakai coklat. Pakainya sinamon. Nih, terus ini? Cemplungin. Cemplungin aja? Ya, cemplungin gitu. Set. Cemplungin. Abis itu. Iya sayang. Mau? Abis itu kita goreng. Sudah. Set. SMR. Guys. Bisa, bund? Ini pasti aku mewakili ibu-ibu yang ada di sana ya. Benar, kan? Ini tete masukin, bund? Iya. Masukin. Sedikit takut ya, guys. Set. Iya, dia gendong di belakang. Set. Lucu banget deh. Hebat. Ayo lagi. Iya. Bunda dulu makan. Nanti kan ke asik. Iya. Nanti ke asik kok, tenang. Oke? Hmm, bongi. Hmm, enak. Hmm. Minjan Ferry pasti suka. Takut. Takut. Hmm. Hmm. Biasanya yang suka garing-garing ini, ayah nih. Yang suka gosong-gosong. Biar kelihatan strawberry-nya, kita masukin. Kan biar kelihatan kalau ini, strawberry topping-nya. Kan biar kelihatan aja. Kita disini aja ya, bun. Ya, kita taburin dulu. Langsung aja. Ya, taburin aja. Ya, nggak ada. Iya, pakai tangan. Kita pakai tangan aja. Bunda, bunda gitu. Tuh, set, 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 set. Ya, papa tuh pakai tangan. Tuh, wuh, cantik. Nah, pokoknya. Tuh, guys, lihat manis. Tuh, manis banget. Ini wangi banget lagi. Tuh, biar kayak pinggir-pinggir. Strawberry-strawberry-nya, kita ke atas aja ya. Ya, tabur-taburin aja. Eh, eh, ya Allah. Pokoknya, strawberry aja. Set, cantik banget. Set, wuh. Sudah jadi, guys. Sudah jadi. Ini apapun namanya? Ini namanya Frentos Strawberry. Hmm, strawberry coklat ala azam, bunda dan putri Delina. Yeay. Ini ternyata gampang juga ya, bun, ya? Gampang, gampang. Ini pasti kayak amak-amak, kayak misalnya kayak sumuran Ferdi, Njan. Suka banget. Pasti pada suka deh, sumpah ini mah. Jadi cocok banget, ini rekomen banget. Kalau misalnya buat, buka puasa juga. Buka puasa, dengan yang manis. Cantik, enak lagi. Nah, ini dia, guys. Buat kalian bisa contoh di rumah juga. Yes. Oke, terima kasih. Sekarang waktunya sebentar lagi kita mau buka puasa, guys. Buat kalian yang di sana, selamat berbuka juga sebentar lagi. Terima kasih sudah nonton Ramadhan ya Tambun. Assalamualaikum. Jangan lupa kalian. Jangan lupa, aku mau ingetin lagi. Aku lupa nih ya. Apa? Mau ingetin lagi, Ramadhannya Tambun jam? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sampai ketemu besok. Jangan lupa subscribe. Sub indo by broth3rmax Di Ramadhan ya Tambun.